Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PPS Solid, dimanapun anda berarah Bertemu lagi bersama saya, Sarifidaya Tullah Dari Pesangrahan Paduraksa Surya Oke, minggu-minggu ini Saya belum bisa explore Dan ini saya baru bisa explore lagi ya Karena kemarin kesibukan Kesana kemari, banyak pasien juga Banyak ruatan dan lain sebagainya Ini pun saya baru bisa explore Sekarang, mohon maaf kepada para subscriber Yang menunggu video-video terbaru Dari PPS Oke, sekarang saya sedang berada di daerah Ini tuh kampung Cikancung ya Yang berada di daerah Sekitaran Sarayang juga Bandung Selatan, Jawa Barat Dan disini tuh ada salah satu makam Yang mana makam ini disesepukan oleh masyarakat sekitar Pendantikan katanya beliau ini bernama Eyang Cikancung Oke, bagaimana makam beliau di dalam Kita coba cek ke dalam Tapi jangan lupa sebelum itu Like, subscribe, komen, dan share di media sosial kalian Dan channel youtube Pesaranan Padung Raksasarayang Untuk mendukung channel saya dan channel PPS Oke, kita coba langsung ke dalam Nah ini pemirsa hawanya disini hanam ya Jadi anginnya pun sepoi-sepoi Untuk beristirahat atau orang sunai tunis ya Nah ini saya melihat Nah ini pohon Ini saya melihat Dua pohon besar ini Kalau saya rasakan Ini seperti gerbang goib ya Gerbang yang mana dimensinya itu Agak mulai terasa beda Nah ini gerbang Kayaknya ini gerbang goib ya Yang mana sering Kalau boleh saya persepsikan disini Sering terjadinya Dirsekan energi Atau Berbenturannya energi ya Nah ini seperti gerbang pemirsa Oke Hati-hati makam Ini dia tempat Yang dikancung ya Kita akan coba masuk ke dalam Dengan di bahan Tidak di kunci Nah ini dia pemirsa Makam dari yang Cikancung ya Yang mana saya Saya tidak tahu nama aslinya Tapi Karena beliau Konon katanya Penyebar agama Islam Di daerah Cikancung ini Jadi beliau ini Disebut sebagai Yang Cikancung Pemirsa ya Nah ini Mulai kesini Poek tuh ya Banyak Ini di bawah Ada dua makam Saya tidak tahu Makam siapa saja Tapi yang jelas Ini adalah makam Yang Cikancung Etang Yang Cikancung Orang Dan Pemirsa selamat menikmati ada seperti apa ini ya kalau saya bilang batu ini bukan batu ini batu bukan tanah juga bukan tapi kayaknya ini pakai alas ya ini seperti keluar dari dalam makamnya ini seperti keluar dan membentuk batu ya pemirsa nah ini coba boleh lihat ke sini kalau misalkan ini terjadi sebelum ditemok ada sebelum ditemok tidak mungkin ini menumpang ditemok jadi ini menumpang di atas temok kayaknya dari bawah itu keluar seperti apa ya seperti lapak kali ya kalau misalkan dari pegunungan itu lapak itu kan kalau keluar dia mengeras tapi ini apa ya mungkin ini salah satu dari karamahnya yang dikantung menunjukkan bahwasannya kegaibannya itu ada ya pemirsa nah biasanya kalau misalkan tempat pendialan ini ada kuncenya tapi saya tidak menemukan kuncen tersebut ya pemirsa mungkin saya akan mencoba meninteraksi kali ya saya akan coba berkomunikasi saya akan mencoba saya akan mencoba saya akan mencoba oke pemirsa jadi yang saya lihat disini beliau ini adalah betul penyebar agama islam di daerah sini yang mana beliau ini pada jamannya itu datang ke daerah sini saya tidak tahu beliau ini kayaknya beliau ini bukan asli dari daerah sini atau penduduk asli daerah sini saya juga tidak tahu tapi yang jelas sepertinya beliau datang ke tempat ini dengan menyebarkan agama islam di daerah ini tidak tahu beliau kecilnya lahir disini lalu mencari ilmu dulu di luar lalu balik lagi ke sini tidak tahu beliau standby disini dari kecil jadi kalau boleh saya gambarkan ini beliau seperti datang dengan membawa keilmuan untuk menyebarkan agama islam di daerah Cikancung ini nah nama Cikancung ini pun bukan nama aslinya jadi kalau boleh saya tadi interaksi nama aslinya beliau tidak-tidak menyebutkan tapi orang-orang bilang beliau karena penyebar agama islam di daerah ini jadi diberi gelar lah namanya yang Cikancung tapi pada dasarnya namanya itu beliau tidak boleh ada orang yang mengetahui karena ya kalau wali zaman dahulu itu mereka tidak mau nama aslinya itu apa dikemukakan karena takutnya jadi cip orang Sunda itu nyumput buni di Nucang megerak baling di tengah tembong jadi istilahnya beliau menyembunyikan jati belinya yang penting beliau mengajari atau menyebarkan agama islam secara dibalik nama tersebut seperti para wali yang lain para wali yang lain seperti yang di Cilbon itu Syekh Syarif Hidayatullah kan nama aslinya tapi kan disini eh disitu beliau mendapat gelar jadi Sundan Gunung Jati jadi seperti itulah sesepuh-sesepuh jaman dulu mereka atau beliau-beliau itu menyebarkan agama islam dengan berganti nama menjadi gelar ya tapi kalau untuk Tawasul kita menyebutkan nama yang Cikancung saja itu sudah sampai jadi yang tadi saya interaksi kalau ke sini yang Cikancung saja jadi gak usah nyari tahu siapa nama aslinya ini makam beliau itu para wali ini kan beliau mati jasadnya tidak mati barokahnya jadi mungkin maksudnya dikasih bangunan terus dikasih kain seperti ini ini adalah hanya sebagai penghormatan saja bukan berarti kita apa mengagungkan atau menuhankan makam ini tidak sepertinya kalau misalkan dikasih kain dikasih bangunan ini lebih ke adab saja keminsanya saya penasaran ke makam yang di bawah F coba kita lihat makam yang di bawah poik deh nah ini pemisah coba lihat ada namanya cek gak ada ya yang salah ini pemisah tidak ada tidak ada namanya karena mungkin ini jaman dulu karena jaman dulu itu misanya itu cuma batu saja ya jadi tidak pakai nama dan sebagainya mungkin ini tidak tertulis namanya tapi yang jelas sepertinya ini auranya kalau boleh saya deteksi ini auranya positif semua ini kemungkinan besar adalah pengikut dari yang si kancung atau gak tahu keluarga atau anak-anaknya tapi yang jelas ini auranya semuanya positif disini pun enak terus dari segi kepengurusan ini lumayan lah kalau untuk bersmedi atau untuk menyendiri boleh karena disini ada disediakan tarpe-tarpe jadi bagi anda yang mau tawasul kesini boleh tapi jaga adab saja karena ya kita adab itu bukan terhadap manusia saja tapi terhadap alam terhadap tempat terhadap daerah-daerah apalagi makam ini adalah makam wali yang mana beliau ini mati jasadnya tapi tidak mati barokahnya jadi kalau yang mau tawasul kesini silahkan saja ya benar coba kita penasang disini ini ini pengisah ada sesajian atau sesaji nah ini itu bukan berarti orang-orang yang kesini membawa sesaji ini muslim bukan jadi tergantung niat kita jadi kalau ini adalah sesaji yang mana harus diaji disilokakan kepada diri kita bukan berarti kita memberikan ini kepada makhluk atau memberikan ini kepada kuburan tidak ini adalah sebagai media syariat saja atau media untuk mengaji karena namanya sudah sesaji nah ini itu maaf ya ada buah anggur ya ini ada buah anggur anggur ini adalah siloka kalau bahasa sungai itu anggur jadi anggur itu pancang istiqomah, pamedagan kita itu harus tetap pancang kepada Allah SWT terus ada air kelapa yang mana air kelapa ini di dalamnya itu ada air yang paling suci karena air kelapa itu air yang tidak terkontaminasi karena air kelapa itu air yang tidak menyentuh tanah air yang tidak tersentuh oleh manusia namapun jadi di dalamnya ini airnya itu masih suci jadi itu siloka kesucian hati yang ada di dalam diri kita nah ini kopi pahit terus rujaken rujaken itu jadi rasanya itu ada asem lada, manis, pahit itu adalah siloka kehidupan kita ya yang mana kita hidup di dalam dunia itu bermacam-macam apa itu namanya kejadian atau bermacam-macam apapun yang kita rasakan di dalam dunia ini mau pahit, mau manis mau asem dan lain sebagainya kita harus mencukurinya ya nah ini siloka untuk kehidupan nah terus topi pahit itu juga siloka topi pahit hitam ya hitam itu adalah siloka manusia itu ada sisi gelapnya tapi dibalik sisi gelap manusia itu meskipun hitam dan pahit dibalik sisi gelapnya itu harus ada wadah yang mewadahi untuk kita bangkitkan dia atau untuk kita membuka diri bagaimana caranya untuk hati kita yang gelap ini yang pahit ini bisa membuka diri kepada Allah SWT yaitu dengan tawasul kita dengan ziarah dengan tawasul ini siloka-siloka semuanya tulisnya jadi bukan berarti kita memberikan makanan kepada kuburan atau kepada mati ini banyak sih kalau misalkan saya mau buka tapi segitu dulu aja untuk penjabaran seperti apa ini sesajian-sesajian atau sesajian-sesajian seperti ini ini boleh kita coba lihat lagi saya juga masih penasaran pemirsa ini maaf ya nah ini nah ini bunga-bunga jadi ini adalah siloka wangian yang mana para wali ini disilokakan bahwasannya sewaktu beliau hidup itu berbunga-bunga dan istilahnya wangi ya terlihatnya wanginya itu dengan apa dengan keilmuan yang beliau miliki jadi ini kita lebih ke adab ya yang mana adab ini adalah untuk apa ya apa yang beliau sampaikan keilmuan yang beliau sampaikan di masyarakat sampai ke sampai ke masyarakat itu terus turun-temurun-temurun sampai sekarang adalah keilmuan yang bermanfaat yang mana adab kita itu sebagai manusia jangan ilmunya dipakai kepada orang yang menyebarkannya kita itu cekatan-cekatan melar jadi ini seperti penghormatan saja oke pemirsa saya akan coba tawasun dulu sebentar disini untuk melakukan seluar ritual bagaimana saya untuk menghargai beliau ini ya oke saya akan coba tawasun dulu selamat menikmati oke oke pp asali dimana pun anda berada barusan saya sudah selesai tawasun ya tawasun itu penghormatan kepada bio disini itu ini menunjukkan waktu asar ya barusan waktu saya tawasun pas aduan asar jadi yang si kancur ini benar beliau adalah seorang yang sangat mempuni keilmuan agamanya ya saya sangat salut sekali kepada beliau mudah-mudahan nanti tim TPS kita akan diarah akbar kesini ya karena auranya enak positif dan auranya pun enak juga ya misalnya kalau untuk dari segi kita berjiarah tapi waktu saya tadi tawasun saya melihat cahaya di sekitar sini yang mana cahayanya ini seperti kalau orang Sunda bilang itu seperti cika-cika cika-cika itu apa ya gunang-gunang jadi seperti putih nyala renduk di sekitar sini Alhamdulillah ini masih ada adan asar tadi adan asar disini kayak gimana ini tuh tempat kayak di tengah-tengah jadi adan asar itu sekelilingnya ini kayak adaan terus enak sebenarnya ini lokasinya tadi saya melihat disini maaf saya buka ini nah waktu saya tawasun saya melihat di area sini itu ada seperti cahaya kayak kunang-kunang terbisa buka redup seperti itu ya itu saya tidak tahu cahaya apa mungkin disini ada salah satu pusatkan yang bisa saya manifestasikan barangkali kalau misalkan ada saya akan coba manifestasikan kalau misalkan tidak ada mungkin tadi hanya cahaya apa ya mungkin cahaya keilmuan atau cahaya marokah dari makan ini saya akan coba cek lagi terima kasih Oh iya, ini seperti pusaka Saya akan coba menariknya ya, karena saya diizinkan untuk menarik pusaka ini Mudah-mudahan saya bisa Coba ya ke sini ya Oke pemirsa, kita boleh cek di sini tidak ada apa-apa ya Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati